Ini judul buat Ivan dong berarti dong, judulnya buat Igun kan ini Kenapa sih punya istri seorang punya hidang? Ya gak ada, gak ada masalah Ini makanya, ini kita judul H gitu Terus terakhirnya kan sebenarnya ada, cuma dipotong Cantik banget ternyata gitu Makasih Oma Ya tapi kan memang gak ada ini Gue mah nyenengin-nyengin aja Wah lu abis kalau mau punya hidang dut ini mah lu abis ya Oma Wah ini bahaya Ini mik aja banyak yang kabur lu dipegang Kita panggil, ini kita kedatangan pasangan penyanyi harmonis ya Tetapi ceweknya terkenal dengan karakternya galak Dan juga suaminya terkenal dengan kalem, aden, aden Seperti tertekan ya Iya tertekan Nanti kita akan lihat sesabar apa seorang suaminya ya Menghadapi ini namanya wanita petir Wanita petir Ini wanita petir Pokoknya kalau dia udah mulai marah Berarti ya sejam lagi hujan lah Ben Kalau dia udah marah nih wen Langit dan angka semuanya itu warna Serem jawabnya suaminya Anaknya aja tertekan punya emak Iya Pernah kan emak Iya bener bener waktu itu Gue pengen lu wawancara anaknya tanpa ibunya nih Apa sih supaya tau Bener harusnya Kita panggil langsung ini dia Iyad Bustami dan Eka Samsa Kupikir-pikir sampai telah Diri ini siapa yang mau Abanglah sabar Tunggu dulu Belum tentu orang tak mau Sudah kupikir Apalagi Diri ini Banyak usunya Bagaimana Kamu mikir Banyak pikir Pikir merusak hati Tidak Sedangkan Dunia belum Diaman Pandang umur ada Jodoh Abanglah gadis Pilihan Banyak canda Dunia belum Diaman Kembang tidak Sedangkan Dunia belum Diaman Pandang umur ada Jodoh Banyak gadis Pilihan Banyak canda Dunia belum Diaman Dunia belum Diaman Diaman Dunia belum Lu kalo nyanyi suara lu Cintang sama gue lu So sepi ya disini Suara terlalu pelan Enggak, enggak Kayak Orang mah tadi pas masuk Pas masuk yuk, kenapa yuk? Suami istri kalo nyanyi Anak anak Ini dia pengen ekse value Ini dia pengen ekse sendiri Kan kita lagi ngomongnya Kermonisan Engga apa-apa Ini tadi saya udah izin sama produsernya Sama eksekutif produsernya juga Ini di ulang lagi masuknya Mengdu Elia Tapi agak romantic Romantis Hidandai Agak sweet Mohon maaf Bo Kalau tadi posisinya ibu di depan, bapak di belakang, jadi kayak bapak mau ketemu sama ibu kepala sekolah. Itu buktinya, emang dari dulu dia ngejar saya. Beda tipis, antara ngejar sama tuh cowok berusaha menjauh. Atau gak memang suka karena dipelototin. Bisa jadi. Oke, Kak Iyad boleh diulang lagi dari situ, Kak Iyad uang lebih romantis. Dari sini, dari tangga. Lebih romantis. Dari sini, Kak Iyad. Keputusan ini kita snack baru, ya. Jadi kita kepengen ada minatamu itu romantis, sweet. Hei tolong dong, apa namanya, yang di atas yang gambar tadi dipotong ya. Kita tak ikutnya minatamu itu. Itu udah sakit. Udah lah, udah lah. Ini dia. Iyad Bustami dan Eka Sabda. Terima kasih. 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 Betul. Dari sana sanatorium juara hati suami kayaknya. Ini ya. Lagi-lagi. Apasih. Lagian dia udah gue bilangin suara dua pak. Dari pembentang jalan di mobil. Masa gak ngerti-ngerti? Sudah. Suaminya ya, juga dulu penyanyi manajernya juga. Ini ya, sekarang udah beda urusan dong. Sebentar ya udah gak nyanyi sekarang ya? Udah gak nyanyi sekarang ya? Udah gak nyanyi. Bentar bentar bentar. Ben, gue pikir mas Eka nikahnya sama Yeet Bustami. Ternyata bukan. Mas siapa dong? Sama Mbak Bera. Oke, yuk mas Eka silahkan duduk. Kalo Kak Yee terserah mau duduk. Masa gue duduk disitu? Iya, Kak Yee disitu. Kok sini? Dua. Mas Eka. Ini. Kita mau ada. Gua kasih. Kalo ini gua kasih. Gua kasih. Kita kama Sika. Kenapa? Kenapa? Gua duduk disitu? Gua kan duduk tepat lagi gue dong. Iya memang. Kalo Diva itu close up sendiri. Jangan gabung. Iya kan? Diva close up sendiri. Iya. Ada artikel. Coba kita lihat dulu artikelnya. Ini dia. Ungkap karakter suami. Iet Bustami jadi sorotan. Kami sangat berbeda. Oh, ee banget. Aku kan sering kalo denger Kak Yee. Nah kalo denger Kak Yee. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya seperti lagu tadi. Jauh Tinggi Bulan dan Bintang. Gitu loh. Jadi memang. Dia tuh orangnya yang. Ya kodrat sih. Cewek ya. Ibu-ibu. Emak-emak gitu loh. Ya Allah astagfirullahaladzim. Emak-emak. Emak-emak. Jadi. Emak-emak. Habar. Habar. Ayu. Ayo selesain dulu. Selesain dulu. Ya. Gue jadi berantem. Ya. Jadi. Memang. Emak. Hal yang dicerewetin tuh biasanya. Misalnya ke anak-anak. Anak-anak lupa belajar. Main game terus. Ya kan. Sama sama bapaknya juga main game juga. Terus. Apalagi. Eh. Masalah. Masalah. Salat. Terus masalah makan ya. Eh. Jadi kadang-kadang. Gue kan suka asik. Kadang-kadang suka. Ngedit gitu. Jadi gimana ya. Kesian banget. Suka dicerewetinnya. Pak udah makan belum? Belum ntar. Makan sekarang. Cepetan nih. Mama tungguin. Gitu. Ya ntar sebentar ma. Sekarang gitu. Ya udah gak ngomong-ngomong. Meja makan. Nih. Keburu dingin. Nih nasi. Gitu loh. Jadi ya udah. Ikut makan. Emang gak ada magic jar. Sampe begitu. Udah disendokin deh. Udah disendokin sama dia. Maksud gue. Eh ntar lu ngomong-omong. Eh. Sabar dulu. Mas sabar. 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 Seharusnya nih. Mohon maaf. Ini seharusnya kalau ada acara pagi-pagi IP dulu. Dia nih pasti. Maksud gue nih ya. Dengerin dulu. Eh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu ya. Nih. Istri yang baik nih ya. Nyiapin. Nasi disendokin. Masukin piring. Taruh di meja. Kok kan dia nyendok sendiri. Kurang apa baik ya. Ah bohong. Pusir ya. Pusir. 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 Nasi kalau disendokin. Udah dipiring. Kan keburu. Dingin. Dia main game. Dia main game. Dia main game dulu. Bu Ayu. Kita harus kumpulin warga. Bener. Bener. Saya dapat kabar bukti. Apa? Dan ini sah. Kalau dia adalah dukun teluh. Bener. Oke. Sekarang bagaimana. Aku sebenarnya gak mau ada. Eh. Lu kadang-kadang suka mancing. Kalau reka adegan. Ribut nih. Kasian. Tapi kita kan. Soalnya kalau brownies itu reka adegan ya. Kita pengen reka adegan. Waktu kaya cerita di meja udah rapi nih. Ya kan. Manggil suami. Nasinya kan. Suami masih main game nih. Ya kan. Udah waktunya makan kan. Sebenarnya kan. Maksudnya baik. Cuma kan. Lebih trauma-an. Amat suara itu ya. Amat suara panggilan itu ya. Bener gak? Cuma kita mau reka adegan. Ada meja. Mana? Oh meja ini nih. Meja mana? Jadi gue praktekin lagi nih. Ceritanya nih. Oh siap. Nih nih nih. Ceritanya disini nih ya. Ya. Masa mejanya begitu. Ya ceritanya gak ada meja lagi. Ada Nurdin mah yang PIC nya gak itu ya. Gak siap. Meja. Andi bener loh. Kan ada yang mana meja. Kan harusnya ada. Reka adegan. Oh iya. Siap banget Basti. Pengen banget ngobrol lu di coffee bean lu. Ini cacanya piring. Ini cacanya piring ya. Ceritanya. Yaudah. Yaudah ya. Gue dimana disini. Lu main sana main game lu disana. Allahuakbar. Jalan ya. Udah mulai ya. Bentar ya. Bentar bentar. Iya. Mas. Kalo emang mau ngobrol. Ngobrol aja. Iya. Jangan dipendam semua sendiri. Gini. Kalo mas Eka. Mungkin ke aku gak bisa. Ke Wendy gak bisa. Ke podcastnya Deddy Kowuzir deh. Kesannya gue tekanan batin banget ya. Siap. Siap. Siap ya. Action. Papa. Pak. Pak makan pak. Oh ada dua. Paki. Sayang. Ini kita makan dulu yuk. Boong. Entah. Agi. Agi. Ngomongnya gak begitu. gimana teriaknya itu Ayo aja Kak kamera roh action kenapa soalnya begitu biar dapat emosinya Pak 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 Pengebangan Pak 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 Tanta dulu belum makan makan belum laper nasinya keburu Baru dingin main game main game bulu kayak anak bocah aja lu Masa kapan emang udah makan aja nggak ada Cuma nasi sama garam doang aja heboh bener ini gua hemat ngejagain lu juga daripada gue roh-roh-rohnya Ntar lu nggak mampu udah bagus gua susun rapi yang malis Mas Eka nggak mau minta maaf gitu sama orang tua gitu Gue berasa kaya karma ya Tuh ya coba Handi nih lu liat ya yang diangkat tadi papan tulisannya closing Lihat sini ya, sini nggak, diam nggak Dia lagi, dia lagi, dia yang ngomong begini Dia gini papan ngangkat gini, ha closing ya Baru mulai Tapi yang lu angkat apa tadi ini Ngaku, 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 ngaku ya kan Iya tuh, wajar gak kalau gua edar Coba kalau gua closing beneran, ha baru satu segmen closing Kadang-kadang lu, oke jadi kalau di rumah itu memang kayak begitu tuh Tapi kalau nggak ada mamar sepi kan Gue ngomong dong, kemulu tadi Ini met suaminya kan jarang Kan udah sering, kan udah sering Gue kan nyarifikasi Iya ntar ada saatnya segmen 6 ya Jadi kadang-kadang kalau ya ada sih rasa-rasa gimana ya Biasa kan rumah suka rame gitu kan Apalagi anaknya pertama tuh bintang tuh Paling rame lah, apalagi ketemu nih sama mamahnya Udah pasti ngomong bahasa itu kan, bahasa Jerman Jerman belas tono nyebengkali Terus udah gitu Kalau deh Pak, pergi lu ya mau ngapain Mau cari makanan Yaudah gitu ya, pergi berdua Nah yang dua ini kan sama nih sama gue, nih Adem gitu, udah tenang Lu adem ya? Gak ada mama maka bintang Eh tolong dong pengacaranya ini Emang gini nih Pak, emang gini nih saya udah sering bilangin Pak Gue kan harus klarifikasi nih Ya oke, sekarang saatnya klarifikasi coba dari istri Sebenernya kan gue tuh orangnya baik Gue tuh ngomongnya doang Hati gue baik, bener gak lo? Iya Iya kan? Gak pake begini Gak pake begini Gak bener Wen Bini gue baik Baik Paling baik terdepan Kayaknya paling baik kayaknya Baik Pak, Pak, Pak Setitik aja kamu ngomong jujur Pak Ngomong jujur Pak Kalau gak kami bisa bertahan sampe tiga anak lo Anak udah tiga Itu jujur Itu jujur kan dia bilang baik tadi Mau dibilang apa lagi sih? Bumi, langit Ya enggak Kamu kan bisa bertahan sampe punya anak tiga Pasti dong ada kelebihannya gitu loh Kelebihan mama apa gitu Jangan cuman galak-galaknya doang Banyak kelebihannya Iya apa dong? Sebutkan dong biar penonton tau Nah itu salah satunya Apaan? Ya itu tadi galaknya itu Kelebihan kan? Itu kelebihan Jadi gila lagi kelebihan Tapi baik gitu loh Baik gue baik Terus apa lagi? Pinter masak Itu dia Itu Itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi Terus Apa lagi? Apa lagi? Cepetan Apa lagi itu dia maksudnya Tapi bentar Ini pintar masak tapi galak Ini iet apa? Chef Juna ya? Terus Apa dua? Tiga Jujur Aika Jujur Aika Pintar masak kedua Pintar ngurusin Anak-anak Maksudnya dia perhatian gitu Jadi kalo ada anak-anak yang Mah aku gini 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 Dia langsung Sigap Sigap gitu loh Gitu Ada lagi yang Ada lagi satu lagi yang keempat Ada lagi Aika Satu lagi yang keempat Apa? Tapi boong Cepetan Ayo bukan gue yang bonggung ya Iya Oke duduk 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 Aku ada artikel lagi nih Jadi gue duduk mana sekarang? Sudah Coba apa artikelnya? Ini dia Diam 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 Memiliki karakter galak Eh Iyad Bustami kalo berantem selalu pulang kampung Gak ada heuhnya ween Heuh Gak ada heuhnya ween Itu kesalahan dia sendiri Itu komak Komak dibacanya heuh Kalo berantem kata selalu pulang kampung Ya Iya ya ma Dulu Dulu Pasti waktu lu punya anak ya Iya waktu anak-anak Udah anak-anak juga udah tiga malah Oh Terakhir terakhir Eh eh Anak lu tiga Anak gue pulang yang terakhir tuh Kok anak gue masih bayi Iya kan udah tiga Yang pulang Dia pulang Dia pulang kampung juga Kampung langsung nutup tau dia mau pulang Lockdown Lockdown Enggak mas Pas dia balik Pas dibalik kampungnya gini Ah Dia dateng berantem lagi lu ah Untuk aja pak Risik beneran Penuh gue balik kampung gak dijemput sama dia Hahaha Akhirnya balik lagi Gak lampus itu Akhirnya balik lagi Akhirnya balik lagi Akhirnya balik lagi Balik sendiri gue Gak 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 Jadi awal-awal Awal-awal lah Sengaja gue buka Gue buka tuh map tuh biar gue bisa dilacak Agar dilacak-lacak Gak lacak-lacak Gak dungu Eh pernah Masih setahun dua tahun tiga tahun pernikahan lah ya Terus anak-anak masih kecil gitu kan Udah deh susul gitu kan Nah ini anak-anak udah gede ini terakhir Berapa tahun lalu ya Lima tahun apa tujuh tahun lalu lah Masih inget Nah Pas itu anak-anak kan udah kangen sama mamahnya Pak Papa Berantem sama mamah Enggak Ini Kok papa gak jemput mama Biarin aja entah juga dia pulang sendiri Eh bener pulang Eh bener pulang Udah gitu pulang Udah gitu dia pulang gak ngomong-ngomong Langsung masuk kamar Itu pap Mama udah pulang Lu masyarga diri dong Pas balik Pas balik ke kamar nih Aku pikir disamperin nih sama suami gitu Togok Berapa hari? Satu minggu Gak ga disamper-samper Kalo gak dihasutin sama anaknya dia diem aja tuh Nih Suami aku nih Iya Orangnya itu gak romantis Ya Udah gitu gak suka diajak ngobrol Makin mau makin minggir lakinya liat makin minggir lah Udah gitu gak mau diajak jalan-jalan Apalagi shopping Tapi kalo emang punya istri kayak gini gue juga males sih Mau ngobrol Mau ngobrol Mau ngobrol Mau ngobrol Mau ngobrol pasti salah mulu Mau ke mall pasti dia yang ngatur Mau apalagi tuh Apalagi? Gak gak apa-apa Apalagi? Aku ngerti Aku ngerti si hati mas Eka aku ngerti banget Mas sabar ya Udah diwakilin sama Wendy Ini kita reka adegan ya Ceritanya Kak Iyat lagi ngambek Terus mau packing baju mau pulang kampung Lalu mas Eka gini Karena gak pernah ditahan Tapi di brownies ditahan untuk dibujuk Ya Apa-apa? Di brownies ditahan untuk dibujuk Ditahan lah Gak boleh pulang kampung Gak boleh pulang Oh gitu Ya kan? Mana pernah dia nahan-nahan gue Ya makanya disini ditahan Sabar disini ditahan Ceritanya Itu namanya dia percaya cinta sejati Lu mau pergi kemana pun lu pasti balik ke gue juga Itu bener Ben Iya kan? Oke Cuma ya Kayet ya Dia mana bisa sih lepas dari gue Kopernya mana kopar Iya kopar Eh Orang di rumah dong masa ini post origin Eh Nge Dia kalo Dia Dia kalo pulang gak pake koper Pake apa? Pake kain sepre Oh dia Gue ceritanya ngambek nih ya Gue ceritanya ngambek nih Ini ngambek ya biasanya ngambek ya Kak Iyat Kayak beneran Jangan pencitraan Ayo Tapi biasanya tas gue brandy Iya Iya Ini kita bukan L Ini kita bukan L Ini kita bukan LV Ini tante LV ya Ini maksudnya ditahan Ditahan Supaya jangan pergi Tahan mas Ini bukaannya nih Ini bukaannya disini Makanya gue ketau Koper-koper murah gue gak tau caranya Hei Hei Kayak denger ini Kenapa di plastik Aika tadi ngomong apa? Mas Aika tadi ngomong apa? Ya Allah Ya Allah Oke siap ya Ya tapi Disini KAIKA harus bisa Oh iya KAIKA harus bisa Kita mau lihat nih Coba ya Ini gue ngambil koper ya sini ya Ya Jauh amat Jauh banget Ya kan lemari Oh iya Sampai Itu bagaimana mau nenggongnya begitu Nggak Coba halangin Ayo bisa bisa Mas Mana Apa? Jadi pulang Bodoh Ngapain pulang? Kebayang Ma Pulang gue enak pulang ke kampung gue Daripada melulu disini Iya jangan gitu Si Anan anak-anak Kakak Kalo ngomong sama dia pake bahasa Betawi Kalo ngomong sama dia Kalo bersama dia kagak ngerti Iya iya Udah Jangan pulang Ngapain sih pulang Ah Kena deh lo Gini gue Gini gue Gini gue mana sih Gini Gini gue Gini gue Gini gue Gini gue Gini gue Gini coba sekarang nih Ini melintas Coba usaha yang kedua nih Ini mau pergi Melintas Action Ma 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 Lu Lu kurang nahan Ma Lu kurang nahan Ma Lu kurang nahan Lu kurang nahan Ma Tapi biasanya juga dia ga pernah nahan Lu kurang nahan Lu kurang nahan Ma Siap ya Action Ma 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 Enggak 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 Gak apa-apa ya, saya godain bapak gak apa-apa ya. Kita mengalih selesai dari Tony Brody Kaburan Manis.